Oke, pada segmen kali ini kita akan bahas tentang UTS 2019-2020, UTS 2017-2018, dan juga UTS 2 di 2019-2020. Dan juga aku ingin, I like kalau diambil dari buku BSG ya, buat online Gamais. Oke, nah sekarang saya tulis dulu ya. Nah, UTS 2019-2020, oke. Nah, jadi soal yang pertama, tentukan nimpunan penyelesaian perjudian samaan 9 per X lebih dari X ya. Jadi, 9 per X lebih dari X. Ini sebenarnya nggak boleh, nggak boleh kali silang kayak gini, nggak boleh. Kenapa? Karena sebenarnya boleh, tapi dengan syarat bahwa X tidak sama dengan 0. Dan itu bakal menyusahkan kita nanti pada penyelesaian solusinya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan adalah pindah ruas. Jadi, nomor 1 ya. 9 per X dikurangi X lebih dari 0. Kita kalikan X per X ya, di sini. Dengan demikian, kita bisa dapat ya, 9 per X dikurangin X kuadrat per X ya, lebih dari 0. Dengan demikian, kita bisa tulis lebih rapih lagi, 9 min X kuadrat dibaikan oleh X lebih dari 0. Oke. Nah, sekarang batasnya ya, maksudnya ini. Ingat, sifat dari A kuadrat min B kuadrat ya. Ini akan sama dengan A plus B ya. A plus B ya min B. Oke. Perhatikan bahwa ini itu sama dengan 3 kuadrat digunakan X kuadrat nggak sih? Ya. Artinya, yaudah. 3 plus X ya. 3 plus X ya. 3 min X. Dibagi X. Lebih dari 0. Tuh. Nah, setelah itu baru kita buat yang namanya garis bilangan. Ya. Garis bilangannya itu saat si X-nya ini dekat-dekat, itu ya, 3 sama, apa, di saat X sama dengan 0 ya. Jadi, X sama dengan 3, X sama dengan 3, X sama dengan 0. Ya, jadi kita buat garis bilangan di sini. Oke. Nah, sekarang kita cek. Ya, kita cek. Untuk X-nya itu di sini, ya, untuk X-nya di sini, katakanlah negatif 4. Sudah, masukin negatif 4. Berarti apa? 3 dikurangi 4. Hasilnya negatif. 3 dikurangi negatif 4. Ya. Hasilnya yang di positif, 7 soalnya. Nah, terus yang di bawahnya itu negatif 4. Negatif. Gitu. Jadi, negatif bagi negatif, akhirnya jadi positif. Ya. Jangan demikian. Tanda yang di sini itu adalah positif. Tuh ya. Aku tulis dulu. Jadi, tanda yang di sini itu adalah positif. Tidak, mana nih? Kalah kuncat. Positif. Gitu ya. Nah, terus di pertengahannya. Di pertengahannya. Oh, ini ya. Ini notasi ini juga penting kalau DSI. Bulat penuh sama bulat kosong. Itu harus perlu dipatihkan banget. Ya. Kalau bulat kosong kayak gini, si negatif 3-nya nggak ikut. Ya. Tapi kalau bulat penuh kayak gini, si 3-nya ikut. Gitu. Itu notasinya. Ya. Jadi, kalau kamu DSI, jangan sampai kamu titiknya kayak gini. Harus kosong. Ya. Itu notasi matematikanya aja. Uh. Hilang. Bukan. Oke. Sekarang kita lihat di sini, karena tidak ada sama dengan, berarti ini kosong. Ini juga kosong ya. Soalnya 0 itu nggak boleh. Oke. Nah, sekarang dicek. Yang antara negatif 3 sama 0. Ya. Mungkin kita ambil negatif 1 lah ya. 3 dikurangin 1. Ya. Positif kan. Terus 3 dikurangi, kurangi 1. Positif lagi. Nah, sekarang dibagi negatif 1. Negatif. Ya. Positif dibagi negatif, jadi negatif. Gitu. Ya. Jadi negatif. Nah, sekarang di sini. 1 gitu ya. Coba kita cek 1. Antara 0 sama tinggi kan ada 1 ya. Ini udah 1 aja coba pakai ya. Oke. Apa. Masukin 1. Ya. Positif semua ya. Positif semua. Nah, sekarang di sini masukin 4 katakanlah. 4. Kalau 4 berarti di sini positif, negatif, positif. Berarti negatif hasilnya. Gitu. Oke. Ini jadi negatif. Nah, yang diminta itu yang lebih dari 0. Berarti kita ambil yang positif. Ya. Jadi ini hasilnya. Jadi, nilai X yang memenuhi. Lihat. Tulisannya kayak gini. X yang memenuhi dalam kurung himpunannya. Kan ini ke kiri itu ke negatif tahing nggak ya. Negatif tahing nggak. Negatif tahing nggak. X. Ya. X. Terus sampai negatif 3. Dan gabung. Atau ya. Atau. 0. X. 3. X. Bilangan real. Gitu. Itu cara notasinya yang benar ya. Oke. Selanjutnya. Kita ke nomor 2. Pemanasan. Kita tahu sulit. Nomor 2. Nomor 2 itu apa? Sekesakan. GX sama dengan FX minus 1. Ya udah. Tinggal digeser ke. Ini kalau minus, digeser ke kanan ya. Oke. Jadi ini kita grafiknya gambar dulu deh. Boleh deh. Ini. Bentar ya. Kita gambar dulu grafiknya itu. Soalnya apa? 2X jika X lebih dari 0 ya. Oke. 2X. 2X ya. Sama dengan 2X ya. Habis itu. Ini apa? X kuadrat ketika kurang dari 0. Dan X kuadrat ketika kurang dari 0. Berarti kayak gini. Ya. Bengkok kayak gini udah. Ini sebenernya X kuadrat. Nah yang sekarang yang ditanyakan itu adalah FX minus 1. Yaudah. Kalau FX minus 1 tinggal geser 1 biji aja gitu. Jadi disini kan 1 ya. 1. Jadi ujungnya disini. Terus kayak gini. Sama ya. F X minus 1. Kalau minus itu geser kanan. Tadi gue bilang kiri atau kanan ya? Kalau minus itu geser kanan. Kalau FX plus 1 kayak gini. Ini berarti geser kiri ya. Geser kiri. Kalau misalkan FX plus 1. Ini naik ke atas sekali. Kalau FX minus 1. Ini turun ke bawah sekali. Itu gambar dulu. Oke. Nah sekarang nomor 3. FX minus X pangkat 3 minus 3X kuadrat plus 1. Miliki nilai minimum pada minimum global pada selang negatif 1-1. Tentukan nilai maksimum tersebut. Oke. Ya sudah. Nilai maksimum. Nilai maksimum berarti apa? F aksen X sama dengan 0. Gitu. Oke. Kita masuk ke nomor 3. Masuk ke nomor 3. FX sama dengan tadi apa soalnya? 3X pangkat 3. 3X negatif 3X kuadrat. 3X kuadrat ditambahkan oleh berapa nih? Ditambahkan oleh 1. Ya. Oke. Kita cek deh. Ya sudah. Kita f aksenin aja ya. X sama dengan 0. Berarti berapa? Jadi ini X pangkat 3. Dikurangin 3X kuadrat. Tambah 1. Gitu ya. Terus ini jadi sama dengan ini 0. Ya. Soalnya ini kamu bisa pakai ini sih kalkulator. Soalnya ini agak sulit ya. Kalau pangkat 3. Oke. Sudah. Coba. Eh. Ini belum mau turunin ya Allah. Maaf. Ini turunan dari. Ini kan belum betulnya ya. Jadi. F aksen X-nya ini akan sama dengan ya. 3X kuadrat. Maaf. Jadi kurangin oleh 6X. Gitu ya. Ini sama dengan ini 0. Gitu. Ya sudah. Berarti ini jadi 3X. Terus ini jadi X min 2. Gitu ya. Sama dengan 0. Gitu. Jadi X yang memenuhi apa di sini? X yang memenuhi itu. Memenuhi persamaan ini ada X sama dengan 0. Atau X sama dengan 2. Gitu kan. Jadi kalau masukin 2 ke sini. Hasilnya jadi sama dengan 0. Atau kalau masukin 0 ke sini. Hasilnya sama dengan 0 juga. Gitu. Ya. 2. Ini gak masuk. Kenapa? Karena ini udah gak masuk. Gak masuk rentang. Karena pada di soal itu rentangnya itu ada di negatif 1 sampai 1. Gitu loh. Ya. Jadi kita coba cek yang 0-nya dulu. Ya. Kita masukin saat X-nya sama dengan 0. Ya. Berarti F 0. Sama dengan 0. Dikurangi 0. Tambah 1. Sama dengan 1. Ya sudah. Berarti kita cek ketangganya aja. Ketangganya itu mungkin F1 ya. F1 berapa tuh? F1 itu ya. Katanya minimum global. Ya udah masukin aja deh. F1 sama dengan berapa? 1. Dikurangi 1. Tambahkan oleh 3. Sudah maaf. F1-nya berarti 1 dikurangi 3. Dikurangi tambah 1. Berarti ini berapa? Coret negatif 3 ya. Dikurangi 3. Tuh. Berarti ya sudah. Eh enggak. 2 negatif 1 ini maaf. Tidak ada Allah. Ini negatif 1 ya. Karena tetangganya itu lebih rendah ya. Berarti sudah kita bisa jamin kalau ini titik maksimumnya. Nilai maksimum ya. Kalau Y itu nilai ya. Y itu nilainya. Nah kalau mau titik itu adalah X, Y. Ini adalah titik. Berarti kalau titiknya berarti adalah 0,1. Gitu lah. Oke sekarang kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 udah ya. Tadi nomor 2 itu ya. Sekarang kita masuk ke nomor 4 berarti. Luas permukaan bola dengan jari-jari R adalah L sama dengan 4 PR kuadrat. Jika jari-jari suatu bola bertambah dengan laju konstan 1 mm per menit, tentukan laju perubahan luas permukaan bola tersebut saat luasnya 16P. Ya ini bisa dilihat di videonya di TVB-TV course. Oke. Jadi gimana soalnya ini? Oke. Ini ditanya ke nomor berapa ini? 4 ya. Jadi luas sama dengan 4 PR kuadrat. Nah yang ditanyainya itu adalah laju perubahan luas permukaan bola. Laju luas permukaan bola. Berarti DL per... Oh ada rambut di mutaku. Jangan-jangan dan tetap belajim. Jadi DL DT ya. Kan laju perubahan luas permukaan bola ya. Berarti DL DT. DL per DT. Yaudah kita hitung DL per DT-nya. Jadi DL per DT. Ini kan sama dengan 8 PR DR per DT. Jadi ingat ya aturan rantainya, chain rule-nya. Bahwa... Apa? Kayaknya turunnya terhadap PR ya. Jangan lupa kali ya DR DT-nya. Kayak apa ya? DL per DT gitu. Kayaknya D per DX ini deh ya. Mungkin gampangnya. D per DX itu akan sama dengan... D per DT. D per DX-nya. Jangan lupa sih ini ya turunannya. Jadi kali DR DT gitu. Oke. Berarti yang ditanyakannya itu adalah... DL per DT saat apa? Saat luas permukaannya itu adalah 16P. Saat luas sama dengan 16P. Berarti kita harus cari R-nya dong. Dikanakan kita tahu kalau DR DT-nya itu dalam soal. Jari-jari suatu bola bertambah dengan laju konsan 1 meter per menit. Jadi soal udah tahu. Sudah. Saat luas permukaannya sama dengan 16P. Berarti R-nya sama dengan berapa? Berarti sama dengan 8P R. Coret-coret berarti R sama dengan 2. Yaudah. Berarti saat R sama dengan 2 kita masukin aja ya. 8 kali P. Ini kali 2. Ini kali 1 meter per menit. Jangan demikian kita bisa dapat sama dengan 16P milimeter per menit. Oke. Lanjut ke soal nomor 5. Buktikan bahwa persamaan cos X min akar X continue. Memiliki solusi pada selang 0.2. Nomor apa sekarang? Lupa nomor 5. Nomor 5 ya. Nomor 5 soalnya itu buktikan kalau cos X sama dengan akar X. Itu ada solusinya. Nah ini sebenarnya pakai teori itu. Kemanontonan juga boleh. Bisa. Oke. Kita pakai logika aja. Si jawabnya. Ya. Berarti ini cos X ya. Cos X dikurangi oleh akar X. Oke. Sama dengan 0. Apakah ada cos X dikurangi akar X itu sama dengan 0. Ya. Kita cek. Kita cek. Kalau cosnya itu sama dengan 0. Ya. Kalau misalkan kita substitusi. Substitusi ya. X sama dengan 0. Aslinya apa? Ya. Cos 0 dikurangi oleh akar 0. Sama dengan apa? Ini 1 dikurangi akar 0 ya. Ini sebandingan 0. Oke. Saatnya kita masukin X-nya sebandingan V per 2. V per 2. Ya. Berarti cos V per 2. Dikurangi akar V per 2. Ini akan sama dengan. Sama dengan apa ini? Cos V per 2 itu berapa? 0 ya. 0 dikurangi oleh akar V per 2. Ya. Ini sebuah angka sebandingan negatif akar V per 2. Menarik di sini. Ya. Nah ini kok 0 ya. 1. Ini maka. 1. Gini. Perhatikan bahwa ya. Perhatikan bahwa kalau si nilai ini. Nilai ini terdefinisi apabila si X-nya. Si domainnya itu. X-nya lebih dari 0. Soalnya kalau kita masukin X negatif itu gak masuk di nilai akarnya. Jadi supaya persamaan ini membuahkan suatu hasil. X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Soalnya akar 0 boleh ya. Sama dengan 0. Jadi. Si fungsi ini. Pada selang ya. Pada selang. Pada selang berapa? 0 sampai V per 2 ini. Si apa? Si fungsinya itu continue. Jadi gak terputus. Sekarang kita lihat. Lihat dari hasil cocok logi kita. Nih disini aja deh. Ini X. Ini Y. Oke. Ini Y. Ini X. Saat X-nya 0. Berapa hasilnya? 1. Yaudah. 1 disini. Sedangkan saat X-nya itu sama dengan V per 2. Katakanlah disini. Hasilnya itu adalah negatif V per 2. Sekarang pertanyaan aku. Karena fungsi ini continue. Sorry. Karena fungsi ini continue. Pasti gak sih. Kalau si fungsi ini itu ngelewatin Y sebanding dengan 0. Katakanlah kayak gitu. Ya kan? Karena si fungsinya continue. Karena fungsinya continue. Dan melewati Y sebanding dengan 0. Di antara serang 0 sama 1. Jadi pasti ada salah satu solusi. Di mana fungsi cross X min akar X itu ada solusinya sama dengan 0. Ya disini gitu loh. Bumbuk jantung disini nih ada. Gitu. Oke. Oke. Itu bukunya ya. Lanjut. Diketahui bahwa kurva ya sama dengan Fx memiliki garis lingkung pada titik 1,2. Oke. Jika garis lingkung tersebut memotong. Sumbu X di 2,0. Ya. Di 2,0. Tentukan F1 dan F aksen 1. Oke. Jadi ada Y. Ganti warna dulu. Jadi ada Y sama dengan Fx. Katakanlah. Nah. Si F aksen X-nya ini. Si F aksen X-nya ini. Memotong. Memotong. Jika garis lingkung tersebut memotong sumu X di 2,0. Oke. Ini titiknya itu di 1,2 ya. Di titik 1 adalah 1 titik 1,2 ya. Jika F aksen X-nya itu memotong di titik 2,0 ya. Di 2,0. Nah. Jadi soalnya itu tentukan. Tentukan. F1 dan juga F aksen 1. Oke. Gampang. Jadi pertama-tama. Di sini itu sangat. Gluenya sangat. Sangat mantep gitu loh. Jadi si gluenya itu adalah. Ini ya. Gue gambarin dulu deh. Supaya kebayang. Katakanlah ini ada Fx lah ya. Apa. Bebas. Supaya ini. Aku memotong di 2,0. Katakanlah. Di sini 2. Terus ini titik 1,2 ya. 1,2 katakanlah di sini. Katakanlah si grafingnya itu kayak gini. Katakanlah ya. Oke. Jadi bayanginnya grafingnya kayak gitu. Katakanlah. Garis singgungnya ini memotong. Kayak gini. Oke. Garis singgungnya memotong kayak gini. Nah. Sekarang. Pertanyaan aku. Untuk mencari F aksen 1 ya. F aksen 1 ini. Berarti apa ini? Berarti ini itu gradient gak sih? Gradient. Atau kemiringan. Dari si fungsi yang merah ini. Oke. Nah gradientnya itu bisa kita ambil aja. Delta X. Iya kan? Delta Y. Gitu loh. Ya sudah. Berarti F aksen 1 sama dengan gradient. Ini akan sama dengan delta Y per delta X. Atau ini akan sama dengan. Ini berapa? 1,2 ya. 2. Dikurangin 0. Dibagi oleh. 1 dikurangin oleh. 2. Itu ya. Dibagi oleh. Dibagi oleh. Yanya. 2. Dikurangin 0. Per 1. Kurangin 2. Sama dengan. Berapa nih? Negatif 2 ya. Sudah. Berarti F aksen 1 ini sama dengan negatif 2. Tuh. Atau gradientnya. Nah. Caranya di F1 nya gimana? Caranya. Gampang. Kita menggunakan persamaan garis yang ini. Karena persamaan garis singgung ini menyinggung kurva yang merah ini. Berarti di titik singgung itu nilainya sama dong. Ya nggak sih? Jadi kita tinggal nyari persamaan garis singgungnya. Kita masukin nilai 1. Dan nilai 1 nya ini pasti sama dengan persamaan kurva yang warna merah ini. Ya karena menyinggungnya tuh. Ya kan? Ya udah. Berarti kita bikin persamaan garisnya. Ingat ya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ya udah. Berarti Y. Karena ini pakai titik yang ini ya. Pakai titik apa? 1,2 ya. Pakai titik 1,2 ini. Y dikurangin 2. Y dikurangin 2. Sebenernya M nya negatif 2. X dikurangin 1. Ya sudah. Berarti Y sama dengan negatif 2X plus 4. Ya sudah. Berarti saat Y nya sama dengan 1. Berarti hasilnya berapa? Masukin 1 negatif 2, 2. Jadi F1 nya itu sama dengan 2. Dan F aksen 1 nya itu adalah. Gradient nya adalah sama dengan negatif 2. Oke? Jadi gitu. Kalau bingung, gambar. Kalau kalkus tuh kalau bingung, gambar aja. Nggak usah takut. Salah. Ini kalat sol. Sekarang nomor 7 ya. Diketahui grafik Y F2 aksen X pada selang berikutnya. Oke. Jika F aksen 1 sama dengan 1. Tentukan selang kemonotonan dari grafik tersebut. Oke. Sekarang yang perlu aku emphasize disini adalah yang diketahui di soal itu adalah F double aksen X. Oke. Yang diketahui di soal itu adalah F double aksen X. Sedangkan kita tahu pada tutor sebelumnya tentang double aksen itu. Apabila. Ini nomor apa sih? Nomor 7 ya. Nomor 7. Nomor 7. Apabila F double aksen X nya itu adalah lebih dari 0. Artinya apa ini? Artinya si gradient. Gradient dari F aksen X nya ini selalu naik. Jadi kayak gini. Cekung ke atas. Ini kan segera turun. Sajar. Sajar. Sini naik. Nah terus disini. Disini. Apabila F double aksen nya itu sama dengan 0. Berarti ini sama dengan titik belok. Ya titik belok. Habis itu untuk F double aksen X nya itu adalah kurang dari 0. ini bakal jadi bentuk kurwanya kayak gini. Tutup kayak gini. Cekung bawah. Oke. Dari sini. Dari sini dapat dilihat. Bahwa dari sini sampai sini. Negatif semua nih. Negatif semua gitu loh. Negatif semua. CF double aksen yang negatif. Berarti pada titik serbu itu bentukannya itu kurwanya. Ini ada curah-curah siapa lagi ya. Bentukannya itu adalah cekung ke atas ini ya. Cekung ke atas kayak gini. Terus ini titik 1. Ini berapa lah ya. Ini titik 1. Nah terus saat F double aksen nya ini. Ini cekung bawah maaf. F double aksen nya ini lebih dari 1. Lebih dari 1. Berarti ini sedang cekung ke atas. Begitu. Titik beloknya itu di 1. Ini kurang lebih kayak gitu loh. Dari kemonotonannya. Jadi dari ini ke sini cekung ke bawah. Berarti ya mungkin turun dari sini. Habis itu. Ini pada selang min 1 sampai 3. Mungkin ditanyain ya. Ini minus 1. Nilainya negatif. Berarti masih cekung ke bawah kayak gini. Cekung bawah. Terus pada saat di eksamen dengan 1. Ini cekung ke atas. Ini sama dengan 1. 1 ini adalah cekung ke atas. Itu ya. Ini juga cekung ke atas. Oke. Sampai 3. Oke. Gitu. Dan ini juga diketahui juga ya. Kalau F aksen satunya itu sama dengan. Ini graf yang datang yang mana ya. Yang gak dicoret-coret. Ini kok bisa ya. F aksen satunya sama dengan 1. Padahal Si F double aksen disini itu Titik belok. Bisa gak? Kalau titik belok. Kayak gitu. Cuma ya. Kita gambar titik belok dulu. Gini. Titik belok nih. Bisa kali ya. Ini sama dengan 1. Ya gitu lah pokoknya. Warna-warna ini kayak gini. Bisa dilihat dari si F double aksen. Ini lah F double aksennya. Jadi kok bisa cari integral. Enggak. Enggak deh. Enggak dulu. Enggak dulu. Jadi makanya ini. F double aksen. Cekung atas. Cekung bawahnya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke bagian B. Bagian B. Oke. Suatu partikel bergraf pada garis lurus dan posisi partikel tersebut pada T diberikan oleh fungsi ST ladada-dadada DDD. Oke. Bagian B ya. Bagian B. Nomor 1. Katakanlah ini ST. 12. Setengah T. Dikurangin oleh akar 2T per 1. Gitu. Soal yang A nya itu. Cari V. Cari A. Ya kita tahu kalau V itu sama dengan turunan pertama dari waktu ya. Per DT. Sama dengan. Turunan dari setengah T itu setengah doang. Dikurangin. Ya ingat ya. Y sama dengan akar kotak. Y aksen sama dengan kotak-aksen per kotak. Berarti 2 dibagi 2 akar 2T tambah 1. Gitu. Ya. Ini coret-coret. Mungkin kita rapiin. Jadi setengah. Setengah. Dikurangin oleh 1 per akar 2T plus 1. Nah ini kecepatannya pada setiap waktu. Nah sekarang untuk percepatannya. Ya kita tahu kalau percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Oke. Sama dengan. Ini agak rempong ya. Kita cari dulu. Turunan dari ininya. Ya. Berarti apa? Ya. 2T plus 1 pangkat negatif 1 kan. Ini negatif ya. Jangan lupa. Nah kita coba turunin ini. Pertama kita turunin pangkatnya dulu. Ya. Negatif 1. Ya udah. Berarti negatif. Negatif 1. Ya. 2T tambah 1. Negatif 1. Negatif 1. Ya. Dikurangin oleh alamnya. 2. Kita akan sama dengan. Positif. 2T plus 1. Angkat negatif 2. Kali 2. Gitu. Jadi. A dari T nya. Turunan dari setengah itu adalah 0. Ya. Karena ini negatif. Dari kita hitung. Jadi 2 kali. 2T plus 1. Pangkat negatif 2. Ini yang sama dengan. 2. Bagi. 2T plus 1. Kuadrat. Ketak. Gitu. Oke. Ini untuk menjawab soal nomor. Nomor nomor B. Oke. Nah sekarang. Kita cari. Ya. Apakah. Partikel pernah berhenti sesaat. Ya. Berhenti sesaat itu artinya apa? Kalau berhenti berarti V nya sama dengan 0. Enggak sih? Pernah enggak sih? Pada suatu saat. V of T ya. Menghasilkan sama dengan 0. Yaudah. Kita coba aja. Persamaan V of T nya apa? Sengah. Sengah. Dikurangin 1 per. Akar 2T plus 1 ya. Wah. Ini hampir salah nih. Ini harusnya. Ini harusnya. Bukan min 1 ya guys. Ini min setengah. Ini harusnya. Uh. Hampir saja. Benar ya. Apos. Apos. Oke. Ini salah ya. Ini harusnya negatif setengah. Soalnya kan akar. Akar itu negatif setengah. Yaudah. Berarti kita turunin. Jadi negatif. Negatif setengah. 2T plus 1. Negatif setengah. Kurang 1. Kali turunan dalamnya 2. Berarti setengah. Setengah. Negatif setengah. Dikurangi 1. Itu berarti negatif 1,5. Di 2T plus 1. 3 per 2. Negatif 3 per 2. Dikalikan oleh 2. 2-nya soret. Dapat deh. Kalau si A of T-nya. Ini akan sama dengan. 1 per 2T plus 1. Mengkat 3 per 2. Gitu. Oke. Sudah. Gitu. Benar sekarang. Yang soal selanjutnya. Pernah nggak berhenti sesaat. Berhenti sesaat. Artinya. V of T sama dengan 0. Pernah nggak. Kapan nih. Gitu. Yaudah. Berarti kita tulis aja. 1,5 dikurangin 1 per akar 2T plus 1. Akar 2T plus 1 sama dengan 0. Apakah bisa? Apakah bisa? Coba ya. Setengah. Sama dengan 1 per akar 2T tambah 1. Gitu. Ya. Ya sudah. Kalau begitu apa? Kalau begitu 2 sama dengan akar 2T plus 1. Sudah. Berarti 4 sama dengan 2T plus 1. T sama dengan 3 per 2. Jadi pada saat T sebenarnya 3 per 2. Si Tnya berhenti sesaat. Si partikelnya. Oke. Gunakan diferensial untuk menaksir posisi partikel pada saat. Pada saat. Ini ya. Eh. Tentukan posisi partikel saat T sama dengan 4. Ya posisi ya. Berarti udah gampang banget. Tinggal S 4. S 4. Tinggal kita masukin ke persamaannya. Persamaannya apa sih? Setengah kali 4. Ya. Jadi setengah dikali 4. Dikurangin. Akar. Akar gak sih? Akar. 2 dikali setengah. 4. 4. 1. 1. Ya udah berarti ini 2. Dikurangin akar 2. 2 dikurangin. 2T plus 1. Oh enggak. 2. Eh enggak. Berarti 9 dong. Kok gini ya? Ini 9 ya. Sorry ya. 2 dikurangin akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Sama dengan negatif 1. Jadi posisinya sedang di negatif 1 meter. Tuh. Ya. Oke. Nah sekarang gunakan differential untuk menaksir posisi partikel saat T sebenarnya 4,1. Ya oke. Jadi ada metode aproksimasi yaitu saat S, T tambah delta T ya. Ini betapa diaproksimasi dengan si S of T nya dititik itu sendiri ditambahkan oleh S aksen ya. S aksen T dikalkan oleh delta T. Betul. Ini tuh sebenarnya dapat dari mana? Dari persamaan garis singgung. Jadi ini tuh persamaan garis singgung meterli. Ini gradien. Ini X nya. Ini ya konsantren lainnya. Ini ya C nya. Oke. Dengan demikian kita harus cari dulu. Berarti kan ini S 4 ditambah delta T nya 0,1 ya. 0,1. Supaya jadi S 4,1 kan. Ini S sama dengan 4. Ditambah oleh S aksen 4. Dikalkan oleh 0,1. Tinggal sesuaiin aja template nya. Ini sama ini. Terus ini sama ini. Ini juga juga delta T. Dikalkan masukin delta T. Dikalkan 4,1 itu sama dengan 4 tambahan 0,1 gitu. Sudah. Kita cari dulu S aksen 4 itu berapa. Sambah dengan. Kita masukin di sini ya S aksen 4 ya. Di sini. Sengah. Dikurangin 1 per. Akar 2 dikali 4,8. 8 dikurangin. Tambah 1,9 ya. Akar 9 jadi 1 per 3. Sengah dikurangi 1 per 3 itu berapa? Sengah. Sengah dikurangi 1 per 3. Sengah dikurangi 1 per 6. 3,2. 1 per 6. 1 per 6. Ya udah. Berarti S 4 ditambah 0,1. Yang ini akan mendekati. Negatif 1 ya. Ditambahkan oleh 1 per 6. Dikali 0,1. Berapa nih? Hasilnya. Negatif 1 ditambahkan oleh 0,1. Dibagi 6. Nah ini negatif 0,983 lah ya. Gitar lah. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor 2 ya. Fall-nya itu. Misalkan fx sama dengan 3x min 2. Oke kita atas dulu ya. Misal si fx-nya itu sama dengan berapa? 3x min 2. 3x min 2. Dibaikan oleh x min 1. Untuk x-nya kurang dari 0 ya. Untuk x-nya kurang dari 0. Habis itu. Bernilai P. Bernilai P. Saat. Saat x semeninan 0 ya. Saat x semeninan 0. Oke. Sekarang. Akan bernilai Q. Saat apa? Sin x per x semeninan 0. E plus sin x per x sama dengan. Saat x sama dengan. Eh lebih dari 0 ya. Lebih dari 0. Eh lebih dari 0. Pertanyaannya itu adalah. Tentukan nilai Q. Agar limit x menuju 0 ada. Nah sekarang pertanyaannya itu adalah. Apa itu definisinya limit? Apa itu limit itu ada? Jadi limit itu ada apabila. Pendekatan dari. Misalkan titik ini nih. Grafiknya itu ini. Dahlah katakanlah ya. Misalkan dari titik ini. Limit itu ada apabila. Apabila didekati dari sebelah kiri. Dan didekati dari sebelah kanan. Apabila didekati dari sebelah kiri. Dan didekati dari sebelah kanan itu. Bakal ada hasilnya. Akan ada hasilnya. Akan ada hasilnya. Nah itu tuh ada limitnya. Jadi misalkan kayak gini. Nah ini kan kalau didekati dari kiri. Sama didekati dari kanan. Hasilnya beda ya. Berarti ini tuh. Di titik ini. Gak ada limitnya. Atau. Bolong kayak gini. Bolong gitu loh. Nah ini gak continue. Gak ada limitnya. Mungkin disini ada. Mungkin disini agar continue ya. Agar limit. Eximensionalnya ada. Oh ya. Ini lagi. Oke. Bener. Iya ya. Oke. Gitu loh. Jadi harus nyambung kayak gini. Walaupun ini tuh bolong satu gini. Bolong satu gini. Tapi ini limitnya tuh menuju ke suatu nilai. Ya ini limitnya ada. Tapi fungsinya gak continue. Soalnya bolong. Gitu loh. Konsepnya. Oke. Ya sudah. Sekarang kita dekati dulu. Ya. Limit. Fx menuju 0. Dari ini. Kita dekati dulu yang ini. Supaya. Si nilai yang ini tuh. Kalau bisa. Sama. Dengan limit yang ini. Kenapa? Soalnya kalau kita dekati dari sini. Ya. Katakanlah dari x kurang dari 0. Ya berarti kan dari kiri ya. Sini. Ada nilainya. Nah ini tuh bisa jadi. Agak kayak gini loh. Nah si key ini. Untuk adjust. Fungsinya. Jadi katakanlah naik ke atas. Supaya jadi nyambung limitnya. Jadi dapat kita nilai keynya. Gitu. Oke. Nah jadi kita hitung dulu limit. Dari si x kurang dari 0 ya. Oke. Ini jadi limit. X menuju 0. Dari 3x min 2. 3x min 2. Dibagi. Oleh. X min 1 ya. X min 1. Tinggal substitusi aja. Karena gak ada yang bahaya. Ini jadi negatif 2. Per negatif 1 ya. Ini gak sama dengan 2. Ya sudah. Sekarang si limitnya itu harus sama dengan 2. Supaya si limit fx menuju 0 itu ada. Gitu. Kayak di adjust lagi si keynya. Si ini ya. Naik gitu. Serep. Naik atas jadi sehingga nyambung. Ya sudah. Berarti limit dari x menuju 0 dari key. Tambahkan oleh sin x per x ya. Itu harus sama dengan 2. Supaya limitnya ada. Gitu loh. Ya. Ya sudah. Berarti ini limit x menuju 0 dari sin x per x itu sama dengan 1. Jadi ini key tambah 1 sama dengan 2. Dengan demikian kita bisa dapat keynya sama dengan 1. Betul. Ya. Key sama dengan 1. Nah sekarang yang ditanyakan itu adalah P. Ya. P nya itu harus berapa? Supaya nilai fungsinya ada saat x sama dengan 0. Jadi katakanlah ini tuh lagi bolong gitu. Bolong. Di saat x sama dengan 0 tuh bolong. Gimana supaya ada? Kita definisikan aja. Bahwa P sama dengan limit yang ini dan limit yang ini. Sama dengan ini aja 2. Iya gak sih? Ya P sama dengan 2. Jadi di titik x sama dengan 0 tuh hasilnya 2. Jadi diisi sama sih P. Fungsinya. Jadi continue. Cukup ya. Jadi P sama dengan 2. Nah sekarang ingin ditanyakan limit x menuju ke tahingga dari fx. Oke ini menarik nih. Limit x menuju ke tahingga dari fx. Berarti kita pakai yang mana? Kita pakai fungsi yang ini dong. Ya gak sih? Karena kita udah ada di ranah x lebih dari 0. Semoga menuju infinity. Sekarang kayak gimana? Gini caranya pendekatannya. Ingat bahwa nilai sin x itu antara apa? Antara negatif 1 dan 1. Ya kan? Aku bagi x ke luar ruas. Ini saya lihat x tidak sama dengan 0. Oke. Gini. Tadi persamaan aku maunya kayak gini. Ada key-nya. Ya udah. Berarti tambahin key di luar ruas. Nah setelah itu aku limitin semuanya. Limit x menuju ke tahingga. Limit x menuju ke tahingga. Limit x menuju ke tahingga. Ya kan ini sesuai yang dimitin tadi soal dong. Ya gak sih? Limit x menuju ke tahingga. Dari key tambah sin x per x. Ini yang dimitin tadi soal. Tapi kita bisa didekati dengan ini. Perhatikan bahwa saat limit x menuju ke tahingga. Kadang-kadang nilai x ini itu jadi gede banget. Jadi 10 pangkat 10. Ini kan akan mendekati nilai key doang. Ya gak sih? Si fungsi yang ini akan mendekatikan 0. Sehingga menisahkan key doang. Gitu loh. Jadi limit x menuju ke tahingga. Dari key tambahkan oleh sin x per x. Ini tuh akan lebih dari key. Atau ini. Ini juga sama. Ini akan mendekati 0 juga. Sehingga misalkan si key-nya doang. Ya udah berarti key. Ya sudah. Kalau diantara key sama key ya pasti limit x menuju ke tahingganya sama dengan key. Gitu banget sih? Ya kan? Gitu. Key-nya berapa? Berapa tadi key-nya? Satu. Gitu. Cara pendekatannya. Oke. Oke lanjut. Nomor tiga. Soal terakhir ya. Sebuah pagar dengan tinggi 2 meter berada pada jarak 4 meter. Ini lah ya. Lantara di diri pagar. Jarang 4 meter dari pembangunan. Jika sebuah benda lurus dengan panjang L. Ini katakanlah. Bersandar pada tembok dengan ujung yang satu menyentuh tanah dan ujung yang lain menyentuh bangunannya. Seperti ini. Buatnya. Buktikan bahwa L kuadrat sama dengan ini. Oke. Gampang. Mungkin aku gambar dulu ya disini ya. Nah. Ini nomor apa ya? Tiga ya. Ya lah. Grafiknya apa sih? Bangunannya jadi kayak gini ya. Ini adalah x. Ini adalah 4. Ini pager ya. Pager. Ini tembok. Tembok dinding. Ya. Jadi kayak gini. Nah ini adalah L. Oke. Udah. Belum udah semua. Belum ketahui ya. Tingginya? Udah. Oh. Ini pagernya 2 meter ya. Ini pagernya 2 meter. Oke. Nah sudah. Kita menggunakan kebandingan aja. Ya misalkan ini. Sudah berarti pendek perpanjang ya. Pendek perpanjang. Ini akan sama dengan pendek perpanjang juga. X per 4. Dan demikian aku bisa dapat bahwa Y nya itu akan sama dengan pindah ruas ya. Jadi 2 kali X plus 4 dilaikkan oleh X. Ya. Atau ini akan sama dengan Y sama dengan 2 ditambahkan oleh 4 ya. 8 per X ya. 8 per X ini. Oke. Dan demikian aku bisa subtitle sih deh. Ini jadi sama dengan ya. Gampang-gampang lagi ya. Gak apa-apa. 2 ditambahkan 8 X ya. Ini X ini 4. Dan nilai L. Kita bisa gunakan L. Dapat NL ini dari mana? Dari Pitagoras. Ya. L kuadrat sama dengan panjang kuadrat ditambahkan oleh tinggi kuadrat. Kita tambah 8 per X kuadrat. Dapet deh hasilnya ini. Terbukti kan? Sekarang ditanyakan. Tentukan semua titik kritis yang ada di L kuadrat ini. Ya. Jadi misalkan L kuadrat itu sama dengan F X. Aku misalkannya. L kuadrat itu sama dengan F X. Titik kritis itu apa sih? Ingat. Kalau titik kritis itu adalah F aksen X sama dengan 0. Yaudah kita turunin aja ya. Saya turuninnya kayak gini ya. Gampangnya. Kalau X plus 4. Oke. F aksen X ya. Ini akan sama dengan X plus 4 kuadrat. Caranya gimana? 2. Pindah ke depan. X plus 4. Pangkat 1. Pangkat 1 gini. Dikirikan turunan dalamnya. 1. Oke. Nah sekarang yang ini. Yang kedua. Tambah. 2 nya pindah ke depan. 2. 2 tambah. Tulis lagi. Per X. Pangkatin 2 kurang 1 itu 1. Nggak usah aku tulis. Kali turunan dalamnya. Turunan dalamnya itu adalah yang ini ya. Ini 1 per X x 8 ya. Berarti turunan dari 1 per X nya. Yaitu negatif 1 per X kuadrat. Ingat ya. X minus 1. Kita turunin sebandingnya negatif 1. X negatif 2 ya. Sebandingnya negatif 1 per X kuadrat. Gitu loh. Oke. Berarti kita tulis lagi ya. F aksen X ya. F aksen X ini sama dengan. Terus sama dengan ini dulu ya. Aku harapin dulu aja deh. Jadi ini 2. X plus 4 ya. Tambahkan oleh 2. Kurangnya kurang aja. Dikurangin 2. Per X kuadrat ya. 2 ditambah 8 per X ya. Nah ini baru sebandingkan 0. Nah baru kita manipulasi di bagian sini. Oke. Ini 2 bisa coret-coret. Kita bagi 2 semua ruas ya. Jadi tinggal menyelesaikan X plus 4. Dikurangin. Eh kuranginnya pindah ke kanannya langsung. Dibagi sama dengan. 2 ditambahkan oleh 8 per X. Dibaikan oleh X kuadrat. Oke. Tinggal kita manipulasi algebra ya. Tinggal kita manipulasi algebra. Ini agak mulih manipulasinya. Ini jadi apa nih. X kuadrat. X plus 4. Ditambahkan oleh 2. S ya sama dengan ya. Sama dengan. 8 per X. Ini kita kali X ke semua ruas ya. Semua ruas kita kali X juga. Ini bakal jadi X pangkat 3. Dikalikan oleh X sama 4. Sama dengan 2X tambah 8. Sudah kita bisa dapat. Ini kali pelangi. Jadi X pangkat 4. Ditambahkan oleh 4X pangkat 3. Dikurangin 2X. Tambah 8. Ini sama dengan 0. Oke. Dengan demikian. Kita cari deh akar dari persamaan ini. Ini agak nguli banget sih. Sumpahnya agak nguli banget sih. Dikurangin ya. Sudah. Berarti ini. Sebenarnya bisa pakai prokupator ya. Ini juga aku langsung lihat jawabannya aja. Ini tuh. 2X plus 8. Dikalikan oleh X pangkat 3 pangkat 16. Ada 2 titik kritis. Yang pertama ada saat titiknya itu adalah X sama dengan negatif 4. Dan ini enggak ada. Karena kalau X negatif 4 ya belok kiri doang. Ada yang solusi lainnya itu adalah X pangkat 3 sama dengan 16. Atau apa ini X pangkat 3 sama dengan 16 tuh. X pangkat 3 sama dengan 16. Kita coba manipulasi eksponensial. Kemudian 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Dibagi 1 per 3 ya. Kemudian 2 4 per 3 ya. 2 4 per 3. Niasanya berapa nih? 2 4 per 3 nih. 2 4 per 3. Kemudian 2,519 ya. Inilah titik kritisnya. 2,519. Selanjutnya. Jika sebuah pohon dengan tinggi 7 meter di luar pagar dumbang dan bersandar pada pagar tersebut. Asumsikan bentuk pohon lurus. Ujung pohon menyentuh tanah. Apakah mungkin ujung atas pohon tersebut menyentuh bangunan? Jelaskan pendapat Anda. Oke. Jadi sebenarnya kita harus cek dulu. Si titik stasioner itu adalah apakah panjang maksimum atau panjang minimum dari si bangunan ini. Si sel ini. Caranya bagaimana? Seperti biasa. Cek tetangganya. Tidak. Oke. Misalkan kita masukin ya. 2,59 gitu. Substitusi 2,59. Ini akan sama dengan berapa nih? Berarti ini akan sama dengan... X pakaian 2,59. Aku beli setelah ya. 2,519 tambah 4. Ini kuadratin ditambah oleh 2. Salah, salah. 2. 2 ditambah 8. Dibagi 2,519. Ini kuadratin juga. 69. Jadi ini akan sama dengan 69,286. Dengan demikian L ini kita bisa dapat. Kalau L kan akar dari FX ya. Ini udah berarti L sama dengan akarin deh. Akar answer. Oke. Lnya itu akan sama dengan 8,323. Oke. Nah sekarang kita masukin tetangganya. Kata-kata tetangganya 2 gitu. Supaya gampang hitung ya. Sama F2 nih ya. F2 sama dengan berapa nih? Bisa dihitung langsung nggak? X tambah 4, 2,6. 36. 36. Terus dulu ya, 36. 36. 2 tambah 4, 6. Kuadratin 36. 2 ditambah 8, dibagi 2, 4. 4 tambah 4 berapa nih? 8 dibagi 2, 4 kan? 4 tambah 2, 6. 6 tambah 36 ya. Sama 36. Jadi L kuadrat sama dengan 36. Jadi L kuadrat sama dengan 36. Berarti Lnya sama dengan 6. Eh, nggak. L kuadratnya 36 kali 2 ya. 72. 72. 72. Sehingga Lnya itu adalah berapa nih? Akar dari 72. 8,48. Perhatikan bahwa si tetangganya itu lebih tinggi. Berarti ini apa? Berarti ini panjang minimum. Iya nggak sih? Berarti ini tuh panjang minimum. Soalnya tetangganya itu lebih tinggi. Dari titik stasioner ya. Ya sudah. Berarti artinya apa? Artinya panjang dari apa? Panjang dari ini ya. Panjang dari apa ya sebutnya? benda lurus panjang L ini ya. Lnya itu untuk memenuhi kriteria seperti ini ya. L minimumnya itu adalah berapa? 8,323. Jadi yang paling pendek itu 8 gitu loh. Untuk supaya nyentuh gedungnya. Paling pendek itu 8. Sedangkan si pohonnya itu cuma 7. Paham nggak sih? Jadi pohonnya itu cuma 7. Berarti gimana? Nggak nyentuh dong ini. Ya kan? Nggak nyentuh. Gitu loh. Ya kita menggunakan penurunan atap order DPS 1. Gitu. Ya ini beres ya. Kita beresnya mungkin 45 menit ya. Lumayan cepat. Yang ujian 45 menit periksa-periksa lagi ya. Oke kita lanjut ke ini ya UTS 2017-2018 di next video.